Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ratu Visnya dengan NIM 210154602480 Dan saya Hauras Elvia dengan NIM 210154602486 Di sini kami akan menjelaskan bagaimana manajemen pendidik yang berdapat pada SDM di sumber saling Berikut ini kami menceritakan video Komen 15, maka kamu selektif pendidikan inklusif yang dianggap oleh bapak yang dianggap Apa sih pendidikan inklusif itu? Jadi pendidikan inklusif ini merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan Bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan tertentu dan anak-anak lainnya yang disatukan dengan tanpa mempertimbangkan keterbatasan masing-masing Darnida tahun 2015 Bagaimana sih manajemen pendidik yang berdapat pada SD Negeri 2 sumber saling ini? Simak video berikut ini Jadi tenaga pendidik yang terdapat pada SD Negeri 2 sumber saling ini Belum pernah mengikuti pelatihan tentang bagaimana pelaksanaan pendidikan inklusif Akan tetapi, mereka sudah membuat perencanaan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik Terutama bagi anak-anak yang berketerbatas Kala inklusif ini juga menggunakan alat penilaian khusus sesuai dengan karakteristik siswa Dan mode pembelajaran yang diterapkan itu juga berjalan efektif pada kelas inklusif Semua sarana dan prasarana itu juga disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik di kelas inklusif Kelas inklusif pada SD Negeri 2 sumber saling ini memiliki kelebihan terutama bagi para guru Yaitu, para guru jadi semakin paham bagaimana karakteristik peserta didik yang berkebutuhan khusus Dengan karakteristik yang berbeda-beda Di balik kelebihan, tentu saja kelas inklusif ini juga memiliki kekurangan Di antaranya sarana dan prasarana yang belum memadai untuk peserta didik berkebutuhan khusus Sekolah inklusif untuk D2 ini juga memiliki kekurangan salah satunya dalam pembelajaran Yang mana masih kurangnya pengetahuan tenaga pendidik, keterbatasnya sumber belajar, serta peserta didik yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda Akan tetapi, tenaga pendidik juga mempunyai cara di dalam menghadapi hambatan tersebut Seperti lebih menyederhanakan materi pembelajaran yang mudah diterima oleh peserta didik Sekian video dari kami, semoga bermanfaat Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh